Musik Konsistensi yang dilakukan bersama-sama di Bulbor Bukan saya juga lihat tim Pemkot, DLH, Camat Di wilayah kurang, TNI Poli tapi juga komunitas-komunitas Jadi kita rutin melakukan ini dan ini menyampaikan pesan kepada semua Bahwa kita harus konsisten, konsisten untuk turun terus ke bawah Konsisten untuk berinovasi, konsisten untuk memberikan inspirasi Masalahnya masih sama, kita menemukan sampah plastik Yang sudah pasti sangat mengeluarkan lingkungan Karena terulai lama sekali, ratusan tahun Jadi perlu edukasi, perlu kebijakan, perlu intervensi Agar sampah plastik ini terkurang secara plastik Jadi kata kuncinya adalah konsistensi Bahan organik masuk ke bank sampah Ini kan juga ada teman-teman plastik yang mengolah Justik ini yang mengolah sampah plastik yang tidak bisa ditaruh ulang Tidak bisa ditaruh ulang untuk menjadi bahan-bahan yang bisa dipakai Ya, kita kan berbicara dari huluk ke diri ya Di Boko Dilarang Tapi bagaimana dengan di Puncak, bagaimana dengan di Megamendung Bagaimana dengan di Cianjur, Cisarua, dan lain-lain gitu ya Jadi itu yang setelah saya bilang Bahwa ini memerlukan kolaborasi dengan semua Kita bisa sendiri saja Kita berharap kebijakan ini dikukuhkan lagi di tingkat nasional Sehingga serempak ruakannya betul-betul dari hulu mengulangi suplai plastik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukat Kami dari Kepi Pemukat Kota Bogor ingin mewawancarai kakak Kakak sebagai ketua pergiatan hari ini Kakak, apa sih tujuan kakak, maksudnya tujuannya dan misi Silahkan kaitkan ke depannya tentang lingkungan yang ada di kota-kota Bogor ini Halo semuanya, selamat menaruh Nama saya, Lida Hari, apa biasa dipanggil Kadeh Selaku, Lidernya Lutnaya Indonesia Jadi, tadi menjawab perlanyaan ibu Teti Kak Teti ya, mungkin lebih mudah Kak Teti, jadi sebenarnya untuk misi-misi wakil Indonesia itu sebenarnya lebih Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia itu atas masalah sampah ya Yang ada di Indonesia Jadi mungkin kita kan di Indonesia itu belum menjadi seperti negara-negara maju lainnya Yang masyarakat itu sudah terbiasa pilih sampah Terbiasa kita membuang sampah sederhana Dan Indonesia itu kesehatan masih cukup senang-senang Jadi sehingga visi-misi kita itu selalu pengen berkonsistensi Melakukan clean up Sehingga lebih banyak orang itu melek Untuk tidak buang sampah terlebih dahulu Karena kita tidak bisa membuat orang itu mulai keolah sampah Atau orang itu bisa lebih Gaya hidup berkelanjutan ketika orang itu masih buang sampah sembarangan Jadi itu adalah Asal mula orang itu hidup berkelanjutan Harus dimulai untuk tidak buang sampah terlebih dahulu Jadi sebenarnya ini adalah kolaborasi ya Kolaborasi banyak sekali Kolaborator dari berbagai macam stakeholder Jadi berbagai macam kekonsumsi Yang memang berbeda-beda Jadi ada dari perusahaan Dari pemerintah Dari komunitas Dari media Dan juga teman-teman dari edukasi Jadi kita memainkan sistem pentasini Sekarang kita percaya Sebuah kegiatan ini Memang kita pengen jalan banget Adalah sebuah semangat Yang pengen kita tuh Mengatasi masalah sampah itu Tidak bisa sendiri-sendiri Semua ini Lima stick model ini Harus bisa berjalan bareng Sehingga urusan sampahnya bisa selesai Terselesaikan Karena kita semua udah di lembar yang sana Atau one page Baik kakak Terima kasih banyak waktunya Dan semoga kegiatannya Tidak hanya seremonial aja Tapi juga selalu di masyarakat Khususnya kayaknya Selalu di masyarakat dengan baik Baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Waktunya Indonesia Kami 13 juta Terima kasih telah menonton!